Kita berhenti ke informasi lainnya, pemisah terdampak pandemi COVID-19 orang warga di Kabupaten Cianjur terpaksa menutup warung dan mengubahnya menjadi tempat pembuatan tanaman hias. Tidak sekedar banting setir untuk menghidupi keluarganya, ia pun sukses menjadi pengrajin bonsai kelapa minion dengan keuntungan hingga jutaan rupiah. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh pria 45 tahun asal kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Aang Abdul Jalil, 8 bulan lalu ia memilih untuk menutup warungnya akibat banyaknya karyawan pabrik yang dirumahkan sehingga pendapatan warungnya terus berkurang. Memutar otak untuk tetap bisa menghidupi istri dan anaknya, Aang akhirnya memilih menjadi perajin tanaman hias. Lewat Youtube, Aang mulai belajar hingga mencoba mengkreasikan tanaman hias jenis bonsai kelapa minion. Manfaatkan tren saat ini yang banyak digemari masyarakat, usaha baru di bidang tanaman hias membuat Aang mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Jenis bonsai tersebut memang tengah hangat dibicarakan di media sosial, terutama di kalangan para pecinta tanaman hias. Memerlukan keterampilan dan kesabaran dalam proses pembuatannya, bahkan dari bibit sampai dengan menghasilkan akar yang berbentuk hiasan, memerlukan waktu berbulan-bulan. Agar bentuk daun maksimal, beberapa kali pengrajin harus melakukan proses pemangkasan daun. Sementara jenis kelapa yang bisa digunakan menjadi bonsai, diantaranya kelapa hijau, gading orang, gading susu, dan kelapa coklat atau wulung. Ya ini tahun namanya taman bonsai, bonsai kelapa. Dari tunas itu bisa dibikin bonsai buat pajangan, buat pajangan di kantor, di ruangan tamu gitu. Kalau udah jadi itu bonsai itu katanya, kata orang-orang lucu katanya gitu. Ini jenis tanaman langka atau gimana Pak? Ya dibilang jenis tanaman langka, karena ini prosesnya agak susah gitu, beda-beda dengan bonsai yang lain gitu. Harga jual tanaman bonsai kelapa minion yang sudah jadi mulai dijual dari harga 200 ribu rupiah hingga mencapai puluhan juta rupiah. Seperti jenis albino gold minion dan bonsai kelapa kembar, dua jenis bonsai kelapa tersebut harganya sangat tinggi karena langka dan sulit mengembangkannya. Kini dalam sebulan, Aang mampu menjual 30 tanaman bonsai kelapa ke sejumlah daerah di Indonesia.